Nah ini dia udah mateng bangun beongnya ini yang kecil yang utuh seperti ini di tunjukin say kalau yang besar nih nggak usah diangkat berat nah ini Manggut beong khas Magelang tapi masaknya Halo Bunda Didi Halo kembali lagi dengan Bunda Didi nah ini lanjut tadi udah masak leker sama Dedek Kinan sekarang aku ditemenin sama Farina Hai nah kita lagi ada di Mangkujo lagi Magelang Resto dan juglo jadi restoran udah Oh ya salah Magelang kuda dan Resto jadi Mangkujo jadi ini ada di daerah mana ya tadi ya Bandung nah di daerah Bandungan jadi ini restoran yang ada tempat latihan berkuda via appointment tentu aja ada memanah juga nah Oh iya seru nah disini tuh viewnya banyak bisa lihat sawap bisa lihat gunung sebelah sana terus bahasa katanya ada sungai juga yang ada batu-batu ada playground buat anak-anak penting tempatnya luas nah temannya luas yang penting jadi jadi kalau weekend tuh pasti seru banget kalau teman-teman mau main kesini nah sekarang kita mau masak menu khas Magelang yaitu Mangkut ikan beong kamu tahu ikan beong nggak nah ini ini biar cepat sih udah digoreng dulu tadi sebenarnya ikannya mau tak tunjukin aslinya cuman takut kelamaan karena gorengnya agak lama sampai kering ya ini goreng dulu seperti ini aja bentuknya ini mirip patin tapi bukan patin karena karena kalau ikan beong tuh dagingnya lebih lihat lebih tahan dimasak Mangkut tuh lebih tahan makanya Mangkut beong itu adalah salah satu Mangkut khas Magelang banyak restoran di Magelang yang menyediakan menu Mangkut ikan beong nah salah satunya di restoran Mangkujo ini juga ada menu khasnya Mangkut ikan beong tapi kali ini aku mau masak ala aku sendiri jadi yuk kita masak ini bumbu-bumbunya sekarang bumbu-bumbunya aku pakai dua macam karena apa biar rasanya itu seger kuah Mangkutnya kalau bawang merah bawang putih dihalusin juga tuh agak berat gitu blenger nah ini biar seger bawang merah sama bawang putih diiris aja dulu sama cabai merah juga biar nggak tahu pedas karena nggak semua orang suka pedas tapi kalau di warung-warung biasanya ada yang sampai pedas banget di ini apa cabainya aja sampai sekilo kayak gitu-gitu nah kita mau bikin yang light aja karena banyak yang menikmatinya nanti jadi biar sesuai selera kita iris aja cabainya jadi cabainya nggak terlalu yang pedas gitu nah ini kita iris dulu ini kamu bantuin iris ya Nah aku mau kasih tahu bumbu-bumbunya nih yang diiris ada 8 bawang merah kemudian 5 bawang putih itu diiris aja sama cabai rawit cabai rawit itu sesuai selera mau banyak boleh sedikit boleh tapi karena aku masak untuk orang banyak jadi lebih baik rasanya jangan terlalu pedas biar untuk anak-anak juga bisa kemudian yang dihaluskan itu aku ada kemiri kemudian ada kencur kencur ini bumbu utama untuk Mangkut kemudian kunyit untuk warna kuahnya biar menarik dan cabai merah nah ada juga yang suka ditambahkan jahe tapi aku kurang suka kalau Mangkut pakai jahe itu jatuhnya nanti kayak gulai gulai biasa aku mau lebih condong ke kencurnya aja yang lebih terasa Oke jadi untuk bumbu-bumbu yang kencur kemiri cabai merah sama apa namanya kunyit akan aku blender aja biar cepat Nah kalau yang ini diiris jadi nanti kita kombinasikan waktu masaknya ya masukin ke sini cabai masuk kemudian ini kamu iris ya saya tipis-tipis sip Oke ini kemudian kencur kencur agak banyak biar terasa kencurnya kemudian kunyit kemudian kemiri empat aja nah ini selanjutnya ini yang bumbu-bumbu yang di sobek-sobek aja daun jeruk kemudian ini apa sereh ini di geprek kemudian lengkuas dimemarkan ini daun salam terus nanti tomat masuk terakhir aja untuk hiasan sama untuk seger gitu Nah sekarang kita blender dulu ini Oke ini bumbunya udah aku masukin yang di halusin ini tambah minyak sedikit say jadi biar lebih cepat halusinya Oke tinggal di ini ini kuat ya ini udah halus Oke seperti ini jadi praktis aja pakai blender aja tapi tadi dikasih sedikit minyak supaya lebih cepat halusnya kamu bumbu irisnya udah siap tinggal cabe bun Oke siapnya kita tumis dulu bawang putih dan bawang masukinnya Nah kita tumis dulu aku kalau masak manggut seperti ini suka kombinasi bumbu iris dan bumbu ulek jadi biar untuk ulek tuh untuk warnanya biar cantik kalau iris tuh biar kuahnya nggak terlalu melengar enak gitu nah ini terus kita tumis jadi kalau bumbu halus ini kita tumis hingga bener-bener mateng jadi biar aromanya itu kuahnya juga cantik pas udah matang aromanya juga ini nah ini seperti ini sirinya bumbunya udah matang jadi warnanya udah merah cantik ya merah kekuningan karena udah ah karena pakai kunyit nah ini sekarang masukin bumbu-bumbu yang iris masukin semua cabai juga masuk nah masukin juga cabainya sip sekarang kita tinggal tuang santannya yuk tuang santan nah warna kuahnya aja udah cantik kan nah seperti ini jadi apa kalau numis bumbunya sampai matang itu bisa kemerahan cantik gitu Nah untuk penyedapnya kita tambahkan kaldu ya biar sedap berasnya kita tambahkan garam jadi garam lu sedikit dulu kalau di awal nanti pas di akhir kita tambahkan satu sendok dulu jadi jangan banyak-banyak dulu ya karena ah selera ada yang suka asin ada yang enggak jadi kita main aman dulu nanti pasalnya waktu ini proses memasak ini juga nanti semakin asin kalau kuahnya sedikit kuah yuk masukin ini sekarang nah ini sebelum masuk tunjukin lagi nih jadi mangut namanya namanya beong tuh seperti ini ikannya itu unik ini hanya bisa ditangkap di sungai Progo jadi mangut beong ikan beong itu kalau yang ditangkap di sungai itu rasanya itu lebih manis saya jadi beda sama yang di ternak ada juga sih sekarang katanya yang udah mulai budidaya cuman lebih enak yang alami di sungai yang mengalir yang airnya jernih gitu karena rasanya itu lebih manis terus apa namanya enggak bau tanah kalau di ternak lu ya kan bau tanah ya karena di lumpur gitu kalau ini kan enggak dia bermain di alam Oh iya bener ayo masuk lupa sampai ngobrol tambahin gula merah sesuai selera tapi kalau orang Jawa biasanya suka gurih manis sedikit nah ini kita masak sampai meresap jadi apa namanya kuahnya menyusut sedikit gitu bikin laper ya minyak nah ini dia udah mateng mangut beongnya ini yang kecil yang utuh seperti ini tunjukin say kalau yang besar nih nggak usah diangkat berat nah ini mangut beong khas magelang tapi masaknya ala bunda didi nah temen-temen kalau kesulitan cari beong bisa diganti ikan air tawar lain seperti lele patin kutuk atau ikan bawal juga enak digoreng dulu baru dimasak mangut seperti ini gorengnya agak kering kelebihan ikan beong ini memang enggak hancur ya saya dimasak masih tetap cantik warnanya masih masih itu tuh warna gorengannya tetap kalau ikan air tawar yang kayak nila apa itu kan kadang hancur nah kalau ikan beong nih kelebihannya seperti ini jadi masih tetap utuh cantik tahan untuk dimasak mangut makanya ini jadi menu salah satu menu khas dari kota magelang nah oke kita nanti lanjut masak yang lain nah kita ini sisin dulu ya 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 Terima kasih.